hai oke Halo teman-teman kembali jadi channel holyboy up di bro kali ini gua mau ngasih tahu tutorial cara install mod grafik lagi ya guys ya yaitu mod grafik dari chromatix ya guys ya karena disini banyak banget dari kalian yang request jadi gua disini langsung saja kita bakal review mod chromatixnya seperti apa ya guys ya dan sebelum video ini mulai gua mau ngasih tahu dulu kalau misalkan gua udah pernah bikin tutorial cara install mod grafik yang lain mulai dari natural Vision core effect visual V silahkan kalian boleh tonton videonya dulu supaya kalian bisa lihat perbandingan dengan mod grafik yang lainnya gesya Oke langsung saja untuk tutorial installnya ada di video jadi simak videonya sampai selesai dan disini gua sudah install mod grafik dari chromatixnya dan ini dia suasana setelah gua install mod grafiknya guys besumpah ini keren banget guys mulai dari warna objek warna kendaraannya ini beneran realistis ya guys ya kalian bisa lihat nih suasananya ini enak banget ya guys ya tidak terlalu cerah tapi cenderung kalem santai ya guys ya dan hal yang pertama kali yang gua notice ketika gua install mod grafik dari chromatix ini yaitu tekstur jalan dan warna jalannya ini berubah guys nih kalian perhatiin ya guys ya warna jalannya ini jadi bersih dan juga warna abu-abu gini ya guys ya gua nggak tahu kayaknya mod grafik ini tuh udah sekalian diinstalin mod jalannya gesa karena jalannya ini jadi bagus banget guys kalau kalian dengan perhatiin dengan defaultnya ini defaultnya jelek banget warnanya tapi kalau kalian dengan install chromatix ini jalannya juga ikut berubah seperti ini ya guys ya Sorry banget kalau misalkan ada gak sedikit ngeframe karena gua ini sambil nge-record jadi berat banget guys dan nah disini kalau kalian bisa lihat ya guys ya warna cahayanya ini enggak terlalu terang dan kalau kalian bisa bandingin dengan mod grafik natural vision kalau natural vision itu warna mataharinya ya bisa lebih cerah guys kalau bisa dibandingin sih eh natural vision itu kaya jam 12 di Indo ya guys ya Nah kalau ini kalian perhatiin aja ini sekarang jam 1 siang di kiri atas tapi suasananya ini kayak yang jam 3 sore lah ya guys jadi kaya sore sore kayak gini tapi itu balik lagi tergantung dari selera kalian ada orang yang sukanya cerah ada orang yang suka rada redup jadi gimana itu tergantung dari kalian ya guys ya kalau kalian nanya Bang mana mod grafik yang bagus Bang gua nggak bisa bilang mana yang bagus karena tiap orang memiliki seleranya beda-beda ya guys ya Oke langsung saja disini kita bakal coba untuk mengganti suasana dan juga jamnya guys ya untuk melihat pagi siang malamnya seperti apa guys Oke disini gua langsung aja buka simple trainer seperti ini lanjut disini kita ke time freestyle nya kita disable dan disini kondisi jam 1 siang kita tambahin satu jam sekali guys ya oke nah ini sekarang jam 2 siang ini semakin cerah waduh ini cerah banget ya jam 2 siang nah ini jam 3 enggak beuh sumpah ini terangis jam 3 makin terang aja disini bukannya makin redup Oke nah ini jam 4 terang banget nah ini jam 5 jam 5 makin terang lagi aja tapi sudah mulai ada efek-efek kuning dari matahari lanjut disini ini jam 6 nih udah kelihatan banget kuningnya sore harinya kelihatan banget nah ini jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 guys nah ini yang menurut gua keren suasana malam harinya itu masih terang banget guys dan ini warna lampunya semuanya jadi warna putih Nah kalau kalian perhatiin negesnya warna lampu di mod grafik yang lain masih ada yang kuning tapi ini seluruh kota udah full putih guys ya kayaknya dia udah ganti lampunya semua jadi full white guys jadi ini berdua keren banget dan lanjut disini kita tambahin lagi sampai subuh seperti apa nih nah ini jam 4 jam 5 nah ini jam 6 sudah udah mulai cerah kembali ya guys ya eh kita balikin disini jam 1 seperti ini kita free time dan disini kita coba untuk berubah cuacanya guys untuk extra Sunny ini seperti ini aja masih ada awan-awan kayak gitunya warnanya enak banget terus kalau clear nah ini tidak ada awan agisha masih ada dikit ternyata awannya tipis-tipis selanjutnya disini ada netral nah ini yang beda ya guys ya netral disini ditambah hujan agisha walaupun ini cerah tapi hujan agisha yang kita tidak dapatkan di mod grafik yang lain suasana seperti ini nih aneh ini buat gua nih biasanya kalau netral itu nggak ada hujan ya guys tapi mod grafik chromatic ini dikasih hujan etralnya guys untuk smoke nah ini kalian bisa lihat ya smoke seperti ini jadi warna langitnya agak pucat terus froggy nah ini kayak berembun ya guys ya kayak dilembang kayak gini terus over case nah ini over case agak gelap tapi masih enak banget guys kayak mendung-mendung gimana gitu over case ya terus Cloud nah ini Cloud udah mulai ada mataharinya matahari lagi udah mulai ada awannya tapi suasananya gelap kayak gini guys untuk clearing seperti ini dan rain nah ini dia suasana hujannya nanti kayak gini guys dan disini untuk tekstur atau bulir-bulir dari air hujannya ini kelihatan banget guys tapi kayak hujan angin gitu tuh enggak enggak turun ke bawah guys jadi kayak nyerong gitu guys kayak ketebak angin aja tebak angin tuh lihat tuh bulir-bulirnya kelihatan yang di layar guys ya selanjutnya disini Thunder kalian guluduknya seperti apa guys mana nih enggak ada guluduk guys nah 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 anjir ini kayak yang waduh-waduh di serem banget anjir guluduknya guys nggak di satu titik anjir tapi di kayak di semua layar gitu guys kena nih guluduknya cok nah ini gimana kalian apakah kalian suka guluduknya kayak gini guys atau tidak Oh terus ada efek angin-angginnya anjir ya tuh di bajunya si Franklin jadi bergoyang gitu guys bener kan ini hujan angin guys goyang-goyang kayak gitu Oke sekarang kita ganti lagi kalau Snow seperti apa nah ini suasananya saljunya tenang ya guys ya goyang ngeburu dulu banyak terus bizarre nah ini waduh ini ini serem banget nih jadi ada kayak angin di bawahnya terus like snow Snow Xmas Halloween seperti ini dan kita sekarang coba untuk extra Sunny nah ini cuaca setelah hujan ini beneran keren banget guys yang gua suka dari mod grafik yaitu membuat suasana setelah hujannya jadi semakin realistis gini guys Wih ini mantap sih karena kita coba ya guys ya spawn kendaraan kita bakal coba sedikit jalan-jalan aja guys kita lihat untuk warna kendaraannya kita nah ini kalau warna kuningnya ini jadi ngejreng gini guys ngejreng 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 nah ini dia kita lihat suasana di dalam mobilnya uh mantap sih ini gila sih ini menurut gua realistis banget ya guys ya jadi silahkan kalau kalian install tutorialnya ada di akhir video guys buh ya lo aduh nah ini mantap banget sekarang kita bakal coba untuk review air dan juga pantainya seperti apa ya guys ya eh langsung saja disini gua gua bakal teleport ke pantai sini guys telepon atau pakai mobil atau turun dulu guys Oke lanjut di sini teleporting go to waypoint nah ini dia suasana di pantai kota Losantos seperti ini dan ini untuk warna airnya ya guys ya Oh ya BTW ini gua nggak tahu settingannya kita lihat dulu ya apakah gua settingannya dirubah untuk waternya atau tidak nah disini gua bakal kasih tahu kalian untuk settingan yang gua pakai seperti ini ya guys ya dan gua ini menggunakan viramnya hanya enam giga ini udah full anjing mentok lihat tuh merah kayak gitu guys dari sini kita coba lihat untuk waternya ini very high kita coba ganti ke Ultra seperti ini guys ya Nah ini adalah water dari mod grafik chromatics guys ini warnanya jadi putih kayak gini airnya anjir jadi jernih sih menurut gua ya guys ya cuman agak kurang realisi saja pantai sejernih ini menurut gua ya guys ya jadi itu kembali lagi ke selera masing-masing kalau untuk suasananya sih ini beneran sumpah keren banget ya guys ya warna-warnanya segala macamnya ini keren guys Oke sepertinya segitu aja kita bakal lanjut ke tutorial installnya guys let's go mobile Oke jadi yang pertama kalian tinggal klik ini dulu ya tar gua cantumin link ini di deskripsi silahkan kalian download ya guys ya ini adalah mod grafik dari chromatic untuk GTA 5 enhance kalian dan ini versinya versi 04 publik beta ya guys ya dan artinya ini gratis dirilis tanggal 19 April 2025 ya guys ya dan gua nggak tahu kedepannya ini apakah bakal berbayar atau tetap gratis seperti ini gua ini pertanggal 19 Mei 2025 ya masih gratis guys caranya gampang banget di sini kalian tinggal bikin akun Patreon aja kalian join nanti kalian masukin akun Google kalian nanti bakal login seperti ini dan di sini terbuka langsung deskripsinya ya guys ya silahkan sini kalian tinggal download aja bisa lewat Google Drive atau lewat Mega silahkan nanti kalian diklik setelah itu untuk requirement-nya seperti biasa yaitu skripukvi skripukvi.net dan native UI itu disesuaikan dengan versi GTA 5 enhance kalian dan satu satu lagi kalian butuh juga yang namanya Open RPF ya guys ya silahkan di sini kalian tinggal unduh saja Nah setelah di download bakal ada dua file seperti ini ya guys ya Nah untuk cari installnya gampang banget silahkan kalian buka directory game GTA 5 enhance kalian mau dari Epic Games mau dari Steam sama aja yang penting GTA 5 enhance bahkan kalian tinggal buka aja seperti ini dari sini ini pastikan kalian tidak menginstall mode grafik yang lain Oke tidak ada folder mode sama sekali bersih kayak gini aja lanjut disini kita buka yang namanya chromatic nya di sini ada kalian bisa lihat untuk chromatic sekalian buka seperti ini ini ada folder mods dan file ini silahkan dua file ini kalian masukin ke dalam directory GTA 5 enhance kalian dan tunggu hingga copy-nya selesai gesah nah ini kalau sudah beres bakal masuk folder mods dan satu file ini silahkan untuk chromatic nya bisa kalian close dan kita buka untuk Open RPF nya nah ini kedua file ini juga kalian masukin ke directory GTA 5 enhance kalian karena gua udah nggak papa gua replace aja ya Nah ini sebenarnya sudah beres silahkan kalian bisa langsung main GTA 5 enhance dengan mod grafik chromatic kalau misalkan nanya Bang gimana ngembang cara an install nya kalian tinggal hapus aja folder mods dan ini kalian tinggal delete otomatis kalian bisa main GTA online lagi dan tidak ada mod grafik yang terinstall gesha Oke sepertinya segitu aja jangan lupa like comment dan subscribe bye bye terima kasih dan sampai jumpa ya gesha